Pemirsa kasus suap uang Ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Api Firman Syah mencapai titik akhir. Putusan hukum terdakwa Api Firman Syah ingkrah atau telah berkekuatan hukum tetap. KPK maupun pihak terdakwa tidak melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambi. Putusan hukum Api Firman Syah ingkrah atau telah berkekuatan hukum tetap. Api tidak melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jambi. Begitupun dengan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi hingga waktu ditentukan selama tujuh hari, tidak menyatakan sikap setelah putusan majelis hakim. Humas pengadilan tipikor Jambi, Yandri Roni mengatakan, para pihak tidak menyatakan sikap. Sesuai kuhab, jika para pihak tidak menyatakan sikap, maka secara otomatis perkara tersebut ingkrah atau telah berkekuatan hukum tetap. Setelah dari kepanitraan tipikor pengadilan negeri Jambi menunggu dalam tengah waktu tujuh hari untuk upaya hukum baik dari jaksa KPK ataupun dari terdakwa hakim sendiri melalui penasihat hukumnya untuk mengadikan upaya hukum banding namun sampai batuk waktu yang telah ditentukan sesuai kuhab, yaitu selama tujuh hari, para pihak ternyata tidak menyatakan sikap lagi. Berarti perkara tersebut otomatis langsung kinkrah atau berkekuatan hukum dan dapat dilaksanakan oleh jaksa KPK untuk melaksanakan eksekusi. Sebelumnya dalam persidangan putusan, Api Firman Syah, mantan orang kepercayaan Zumizola, difonis terbukti bersalah melakukan swap dan menerima uang gratifikasi dari rekanan atau kontraktor untuk memenuhi kebutuhan Zumizola selaku Gubernur Jambi. Dalam amar putusan Majelis Hakim, Api Firman terbukti dakwaan primer Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana, Junto Pasal 65 Ayat 1 KUH pidana. Kemudian dakwaan kedua Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan subsidir. Majelis Hakim menghukum Apif dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 200 juta rupiah, subsidir pidana kurungan selama 2 bulan, serta harus membayar uang pengganti sebesar 4,3 miliar rupiah, subsidir dengan pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan.